Ya ini pertanian cabai ya Ini penambahan dulumit lagi ya Ini kemarin yang beding 1-2 ini Penambahan dulumit sama seram bakar Bisa dilihat nih Pertumbuhannya bagus Bisa dilihat ini Tunas-tunasnya Mulai tambah Ini umur sebelum 2 minggu Seminggu lebih Jadi ini yang kemarin sudah ditambah Dengan sekambakar Sekambakarnya mulai tidak nampak Istilahnya larut dalam tanah Jadi nanti tanahnya kembali merah lagi Tapi dengan gini setidak-tidaknya Menambah kandungan silika Terus ditambah dulumit itu Supaya pH babernya pH tanahnya bisa diangka Minimal 5,5 Kalau pH tanahnya minimal 5,5 Jadi cara memasaknya Nutrisi naik ke atas itu Dengan pH stabil Cabainya otomatis Apa namanya Pertumbuhannya bagus Bisa dilihat ini Yang sebelumnya Sebelumnya dikasih Sekambakar Dengan dulumit susulan Ini dulumit sama sekambakar Ini susulan ya Jadi bisa dilihat ini Nah ini Tanaman cabainya Tunas-tunasnya Air mulai muncul ya Jadi ini treatmentnya Untuk tanaman cabai Umur di bawah 1 bulan Itu Apa namanya Pas 1 hari setelah tanam Atau sebelumnya Atau setelah tanam Dikasih pembenah tanah Pembenah tanah itu Pakai trikodema Dengan si karbon Dengan asam umat Umpamanya asam umatnya Tidak ada Atau power soil itu Bisa pakai Dulumit Cuman dulumitnya Di overdosis Itu kan sebagai Pembawa pH tanahnya Bisa stabil Seperti itu Contohnya ini Ya Ini Begitu Dikasih Apa Pembenah tanah Cabainya Mulai muncul Banyak tunas-tunas air Jadi nanti otomatis Cabangnya bisa banyak Dengan cabang banyak Otomatis nanti cabainya Banyak Jadi setelah Satu hari tanam Dikasih pembenah tanah Pembenah tanah Bisa dikasih Satu kali Atau sampai Tiga kali Tergantung keadaan Minimal satu kalilah Dikasih pembenah tanah itu Yang isinya adalah Trikodema Dengan Si karbon Satu tanki Yang Dua puluh literan itu Kasih aja Empat sendok Trikodemanya Yang cair Dua puluh liter Dua puluh cc Atau Trikodemanya Mungkin bukan cair Yang serbuk Itu dikasih Tiga sendok Kalau serbuk Seperti itu Nah Setelah itu Supaya Batangnya Keras Batangnya Seput besar Supaya Batangnya besar Dan akarnya Banyak Dengan akar Banyak Penyerapannya Otomatis Batangnya besar Tunasnya banyak Itu dikasih Asam amino Dengan Fusfat Fusfat Kalau yang murah Meriah Bisa pakai Ultradap Asam amino Bisa pakai Punyanya Bayer Asam amino 20 cc Aja Ultradap Kasih Tiga sendok Dalam Satu Tengki Yang 16 Liter Memberikannya Di umur Lima Hari Setelah Tanam Lima Hari Setelah Tanam Terus Sepuluh Hari Setelah Tanam Dan Lima Belas Hari Setelah Tanam Ini Untuk Memaju Pertumbuhan Waktu Tanaman Cabik Masih Kecil Cabik Masih Kecil Jangan Dikasih Yang Panas Panas Yang Panas Panas Itu Adalah NPK Terus Dikasih Purska Ataupun Paling Ekstrim Urea Itu Jangan Nanti Pasti Bermasalah Di Tanam Dikasih Yang Bukan Panas Panas Yaitu Kasih Asam Amino Sama Fusfat Itu Memacu Pertumbuhan Batang Dan Akar Pemberiannya Paling Pas Di Hari Kelima Hari Kesepuluh Sama Hari Kelimabel Atau Dikasih Di Hari Ketujuh Ke Empat Belas Atau Dua Puhuhuh Ya Ya Sampai Seperti Itu Nanti Setelah Ini Kan Dikasih Dolomit Supaya PH Tanah Terus Habis Dolomit Nanti Dikasih Sekam Bakar Dengan Dikasih Sekam Bakar Otomatis Dia Sebagai Musa Pertama Jadi Air Di Tanah Itu Tidak Gampang Menguap Juga Dia Kan Sekam Bakar Itu Banyak Mengandung Silica Sama Kalsium Sama Magnesium Ini Sekam Bisa Dilihat Ini Kemarin Yang Sekam Bakar Disebarkan Sudah Mulai Kelihatan Hilang Padahal Hilang Bukan Karena Kena Larut Lari Kena Air Lari Kemana Dia Meresap Kedalam Dia Otomatis Meresap Kedalam Seperti Itu Jadi Kunci Di Awal Supaya Sabe Bagus Langkah Ini Yang Harus Dilakukan Dikasih Pembenah Tanah Di Satu Hari Setelah Tanam Terus Dikasih Asam Amino Per Tempo Lima Hari Di Hari Kelima Hari Kesepul Hari Kesepul Atau Tempo Hari Ketujuh Hari Ketujuh Dan Hari Ketua Ketujuh Efeknya Nanti Benar-benar Akan Luar Biasa Nah Nanti Di Hari Kedua Puluh Biasanya Atau Di Hari Ketiga Puluh Dikasih NPK Kocor Atau Mungkin NPK Dikasih Satu Sendok Pertanaman Bisa Juga Setelah Dilepas Hari Kedua Puluh Di Hari Kedua Puluh Lima Atau Di Hari Ketiga Puluh Nah Memberikannya NPK Itu Per Dua Puluh Hari Paling Bagus Per Dua Puluh Hari Seperti Itu Ini bisa Dilihat Batangnya Besar Pertumbuhannya Bagus Dan Di Umur Biasa Rata-rata Di Angka Lima Sampai Tujuh Hari Atau Lapan Hari Pucuk Atas Pucuk Atas Dipotol Dipokel Dipokel Dipotong Dipotong Motongnya Pas Siang Hari Jadi Di Jam 8 9 10 Dipotong Supaya Nanti Pas Panas Dia Cepat Kering Jadi Tidak Infeksi Kena Virus Di Ati Pas Lukanya Itu Ini Karena Pucuk Atas Dipotong Bisa Dilihat Tunas Tunas Muncul Ini Masih Ketinggian Sekitar Di Angka 10 Sampai 15 Senti Ini Ketinggian Untuk Memacu Apa Namanya Tunas Tunas Air Supaya Cepat Muncul Seperti Itu Tetapi Kalau Sering Hujan Disarankan Jangan Dipotong Karena Kalau Sering Hujan Dipotong Tidak Ada Panas Dia Nanti Bisa Mati Tanaman Capiknya Karena Habis Dipotong Terus Kena Hujan Air Hujan Itu Banyak Mengandung Urea Jadi Nanti Tanaman Cabiknya Bisa Mati Saran Saya Kalau Musim Hujan Jangan Di Bruning Untuk 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 Pucuk Cabiknya Seperti Itu Bisa Dilihat Ini Kira Kira Untuk Lahan Ini Kurang Lebih Bisa 500 Tanaman Untuk Lahan Ini 500 Tanaman Itu Bisa Menghasilkan Kurang Lebih Berarti Sekitar Jelek 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 Di Angka 2 Juta Bagus Di Angka 5 Juta Dengan Apa Namanya Dengan Penambahan Yang Tadi Itu Mudah Kurang Lebih 5 Ribu Kalau Musim Kemarau Tapi Kalau Musim Hujan Bisa Mengkak Di Angka 8 Ribu Bersatu Tanaman Mudah Sampai Dia Berbuah Seperti Itu Jadi Ini Langkah Awal Tanaman Cabai Sebelum Umur Satu Bulan Cara Penanganannya Cara Tidak Seperti Itu Dan Bisa Dibuktikan Yang Ini Yang Sudah Kemarin Dikasuk Sekam Bakar Dengan Dolomit Pertumbuhannya Bisa Cepat Sekali Nanti Kita Update Di Umur Satu Minggu Kemudian Sekarang Ini Tanggal Tanggal Itu Ya Pak Ya Ini Tanggal Tujuh Ini Tanggal Tujuh Bulan Oktober Tahun 2022 Ini Lahan Bisa Masuk Sekitar 500 Capek 500 Capek Berarti Mudal Keluar Sampai Di Angka 2 Juta Setengah Ini Bekas Kacang Dulu Bekas Ditanam Kacang Sekarang Ditanam Cap Terima Kacang Paks 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 Paks